Aku Laku sekarang mulai melakukan pengancaman ingin menyebarkan foto dan juga KTP kita ke kontak-kontak kita sebagai buronan apa yang harus kita lakukan jika menghadapi hal seperti ini dari Debt Collector, yuk simak videonya Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya disini di video kali ini saya akan membahas aplikasi Aku Laku yang mana aplikasi ini memang sekarang itu sudah mulai menggencar di luar aturan ya di luar aturan penagihan intinya seperti itu disini ada salah satu nasabah yang diancam bahwa fotonya akan disebar berserta KTP-nya ini sebagai buronan ke kontak-kontaknya disini apa yang harus kita lakukan namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi linknya supaya saat upload rate terbaru kalian mendapatkan pemberitahannya karena disini saya sedang mengadakan program bebas hutang jadi kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang ini yang mana tujuannya untuk melepaskan jeratan pinjaman online dari teman-teman yang terlilit di aplikasi pinjaman online dari penghasil channel ini tentunya ya jadi bantu kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutangnya mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana ya oke kita membahas topik kali ini disini ada salah satu nasabah yang memang gagal bayar di aplikasi aku laku total tagihannya ini cuma 1.200.000 tapi si DC sudah melakukan ancaman seperti ini dia itu ingin menyebarkan foto dan juga KTP ke kontak-kontak kita dengan ancaman sebagai buronan seperti itu bagaimana kita menanggapi ini teman-teman sebenarnya pada dasarnya ini hanya sebuah ancaman dari debt collector aku laku karena hal seperti ini dilarang keras untuk dilakukan seorang debt collector apalagi ini ke akses kontak yang penting kita itu jangan pernah mengizinkan akses kontak kita jadi supaya mereka itu tidak memiliki akses kontak jadi kalian harus segera cek teman-teman biasanya kalau DC sudah melakukan ancaman seperti ini biasanya akses kontak di aku laku itu sudah diizinkan bahkan di awal pendaftaran itu kan biasanya tidak ada yang namanya izin akses kontak nah kenapa ini bisa jadi diizinkan kontaknya ternyata disini teman-teman jika kita melakukan pinjaman misalkan KTA kilat ataupun dana cicilnya di aku laku nah otomatis si kontak ini akses kontak ini akan diizinkan oleh aplikasi jadi untuk teman-teman yang mungkin menggunakan aplikasi aku laku pastikan izin akses kalian di cek sekarang juga supaya pihak dari debt collector ini tidak bisa mengakses kontak kalian nah jika kalian tidak izinkan maka penyebaran data seperti yang ini ini tidak bisa dilakukan teman-teman tapi pada dasarnya ini memang sebuah ancaman saja kalian jangan takut dari ancaman-ancaman seperti ini karena yang namanya penyebaran data misalkan penyebaran foto dan KTP ke kontak-kontak itu sebar data seperti itu ini sudah menyalahi aturan ataupun bahkan bisa digulang juga melanggar undang-undang PDP yaitu perlindungan data pribadi itu perlindungan data pribadi ini sudah masuk ke hukum pidana jadi untuk teman-teman tenang saja karena pastinya mereka itu tidak akan berani melakukan tindakan ini apalagi ini aplikasi legal jadi tenang saja ini hanya sebuah ancaman intinya seperti itu saja teman-teman jika kalian mengalami hal seperti ini untuk sekarang sih langsung saja cek akses kontak kalian ini untuk mengantisipasi penyebaran data saja teman-teman tapi kalau aplikasi aku laku ini memang di telepon dan juga pesan biasanya dia melakukan hal penagihan ke luar kondar juga jika kita izinkan aksesnya jadi yang penting kita tidak izinkan aksesnya supaya mengantisipasi hal ini terjadi teman-teman oke mungkin saja informasi teman-teman mudah-mudahan bermanfaat saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati